selamat menikmati kriuk-kriuk dan pedas sesuai dengan lidah orang Indonesia yuk teman-teman simak terus videonya ya oke teman-teman inilah bahan-bahannya untuk membuat kiripik makroni pedas bahan utamanya tentu saja makroni ya terus disini ada tepung terigu disini ada bubuk cabai dan ini garam itulah bahan-bahannya teman-teman sangat simpel sekali oke kalau begitu langsung saja lanjut ke proses pembuatannya yang pertama rebus dulu makroninya tuangkan sedikit minyak goreng dan garam ke dalam rebusan makroni lalu rebus makroni ini sampai empuk kalau sudah empuk lalu makroni tiriskan dan ini makroni yang sudah empuk dan sudah saya tiriskan teman-teman sekarang makroninya sudah ditiriskan ya lalu kita akan menaburi makroni ini dengan tepung terigu kering lalu kasih sedikit garam garamnya ditapurkan disini mencampur makroninya jangan terlalu banyak teman-teman ya sedikit demi sedikit dicampur sampai makroninya itu jangan sampai lengket-lengket usahakan waktu mencampurnya itu makroninya bisa terpisah-pisah gini ya teman-teman ya oke kalau sudah tercampur dengan tepung terigu ini lalu kita akan menggoreng makroni ini teman-teman ya kita goreng makroni ini dengan api yang sedang saja lalu cepat diaduk-aduk teman-teman ya supaya makroninya tidak lengket satu dengan yang lainnya karena ini minyaknya masih terlalu banyak teman-teman ya jadi saya akan menambahkan makroni lagi supaya lebih cepat penggorengannya ya cepat selesai lalu aduk-aduk supaya makroninya dapat terpisah-pisah dan ini kelihatannya sudah sedikit coklat keemasan teman-teman sudah siap untuk diangkat dan ditiriskan dan saya akan lanjut menggoreng sampai makroni ini habis habis jangan lupa untuk selalu tepat diaduk teman-teman ya supaya makroninya tidak menggumpal menjadi satu oke teman-teman ini sudah selesai aku menggoreng makroninya ya ini sudah sudah garing terus aku pakai botol kosong ini untuk mencampurkan makroni dengan cabainya masukkan bubuk cabainya setelah itu tutup dan kocok-kocok sampai cabainya tercampur dengan makronnya cabainya kurang banyak teman-teman yang kurang merah kurang pedas oke teman-teman seperti ini kiranya yang sudah tercampur dengan cabain dan inilah hasilnya kripik makroni pedas rasanya kriuk-kriuk dan pedas sesuai dengan selera orang Indonesia orang Indonesia itu suka banget dengan pedas-pedas oke teman-teman bagi teman-teman yang suka dengan cara AeroXM membuat kripik makroni pedas silahkan dicoba di rumah dan tetap bantu saya subscribe like and comment terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye bye Terima kasih.